Ya, sejak Menteri Politik Hukum dan HAM menyatakan pelarangan dan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, banyak masyarakat yang meresponnya. Dan seperti apakah kira-kira organisasi tersebut? Kita saksikan bersama. Hizbut Tahrir pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat Islam dengan mengembalikan sistem pemerintahan Islam atau kilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Takyuddin An-Nabani yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah, Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980. Mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di era tahun 1990, dakwah Hizbut Tahrir berkembang ke masyarakat luas melalui aktivitas dakwah di permukiman, perkantoran, hingga masjid. Walaupun jumlah anggota Hizbut Tahrir Indonesia belum dipastikan, tetapi dari akun sosial media Facebooknya, HTI disukai sebanyak 55 ribu akun Facebook. Menurut situs resminya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik dan bukan organisasi keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan lembaga sosial. Dalam situsnya, Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa mereka bertujuan mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu. Mohamad Rifqi, CNN Indonesia